Gue ngerasa gue, batin gue gak stabil, jadi gue ngerasa gue butuh, gitu kan. Itu kayak ada angin, tapi anginnya gak dingin. Kayak kita tuh kayak diputer-puter gitu, diputer-puter gitu kan, kayak ada energi lah gitu kan. Karena setiap indigo tuh kan pasti memilih... Aku nyari tau ini anak siapa tuh kurang lebih satu bulan, baru aku tau ini anak siapa. Dan itu kamu share juga ke suami dong? Share, suami tau. Tadinya gak banyak nerima, karena aku punya adrenalin ya ngomongnya. Adrenalin tuh yang cukup tinggi gitu. Dan berani nembus apapun, gak inget kalau gue ini perempuan. Oke, oke, oke. Kayak ini apa namanya nanti istiarnya atau carinya nanti ke gunung ini, gue samperin. Eh, buset. Serius, ya. Boleh cerita gak satu hal yang lu sampe nyamperin ke gunung mana gitu? Gunungnya gak gue sebutin ya, cuman adanya di Jawa Barat. Mungkin dari sekian banyaknya gunung gitu kan. Jadi waktu itu ini masuknya ke aktivitas supranatural ya. Supranatural. Jadi gue datangnya ke guru-guru supranatural. Dan ini ada di salah satu kaki gunung di Jawa Barat. Gue cuman dapet referensi ini tuh dari internet. Gue dapet referensi ini dari internet. Pelatihan spiritual gitu kan. Pelatihan batin gitu kan. Gue ngerasa gue batin gue gak sabil. Jadi gue ngerasa gue butuh gitu kan. Gitu, jadi gue cari itu ya dimanapun itu dan termasuk yang itu. Dan itu tuh ya sebelum berangkat, anehnya ya sebelum berangkat. Apa, kayak ya kita punya pendengaran ya di belakang ini kayak udah rame gitu kan. Sebelum berangkat nih baru prepare gini. Ya kalau sekarang sih kita ngeh kalau itu pendamping-pendamping kita. Oke, oke. Gitu, nah pas sebelum berangkat nih di belakang ini kayak udah rame. Nah satu yang dominan ini perempuan. Oke. Selara perempuan masuk ke batin. Pokoknya ke gunung ini nanti pulang harus bawa dayang. Bawa dayang gak tuh? Oke. Enggak, enggak. Dan itu memang suara-suara seperti itu intensitasnya tuh dari kecil. Oke, oke, oke. Karena dari kecil dan udah terbiasa dan cuekin aja gitu. Dan dibiarin aja gitu kan. Yaudah ngalir aja. Oke. Dan itu tuh pas dateng, tiba-tiba gue ngeliat yang di belakang yang perempuan ini, yang dominan ini. Oke. Sosoknya wujudnya juga gue ngeliat gitu kan. Dan itu belum ketemu sama sih guru-guru spiritual ini. Gue rasa gue ngeliat itu karena mungkin frekuensi di kaki gunung itu. Ya, mungkin selara sama diri gue sendiri. Gue ngeliat gitu kan. Gue ngeliat cuma kelebat doang. Jadi kayak kita tuh misah. Kita, gue punya tujuan ini, dia punya tujuan itu. Oke, oke. Dan udah kan, udah seperti itu. Ya, kita ngikutin prosedurnya itu. Ya, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini. Dan salah satunya itu disuruh meditasi. Disuruh meditasi itu jam, kalau nggak salah, suro. Malam suro. Malam satu suro. Oke, oke. Itu jam satu malam waktu Indonesia Barat. Oke. Jam satu malam sampai jam tiga malam. Oke. Kita ditanam di hutan. Oke. Kita meditasi di hutan. Dan itu tuh ada sekitar lima atau lima, lima orang. Kita tuh kayak dipencar gitu. Kira-kira ada. Kan namanya hutan ya. Jadi luas. Puluh meter, sepuluh meter jarak kita tuh. Oke, oke. Jadi gue sendiri dipasangin dupa di depan gue. Gue disuruh meditasi. Gue disuruh bacain satu kalimat yang gue kenal itu kalimatnya. Kalimat apa. Yang maksudnya kesidoa gitu kan. Oke, oke. Ini gak cocok nih di batin gue sebenernya. Gue gak nerima gitu caranya seperti itu. Tapi udah. Yaudah gak apa-apa. Tapi disini gue cuma niat. Gue duduk. Gue meditasi. Gue niat. Saya niat membersihkan diri lahir dan batin. Gak niat ngapa-ngapain. Oke. Ada takut juga disitu. Karena gue enggak disitu tuh. Karena pas masuk situ tuh. Sekelebat-sekelebat kayak monyet gitu kan. Gelantung-gelantungan. Gak ada. Gak ada monyet. Gak ada apapun itu. Namanya juga malam. Malam satu suruh. Yang namanya anjing tuh melolong. Sorry. Anjing tuh melolong tuh kayak sautan gitu. Oke. Gila creepy banget tuh pasti ya. Iya. Tengah malam dingin. Malam satu suruh. Duduk. Kiri kanan sepi. Dan kita jarak kita tuh jauh-jauh. Yaudah gue niat disini. Gue meditasi. Gue niat membersihkan diri lahir dan batin. Gue gak niat apapun. Ya hati gue murni gitu kan. Udah. Gue cuman mencari jati diri gue ini siapa. Tujuan gue ini siapa gitu kan. Yaudah. Tujuan gue ini apa gitu kan. Yaudah gue meditasi. Gue baca tuayat kan. Itu tuh kita. Gue ngalamin yang namanya spiritual experience. Kayak. Kayak pengalaman spiritual. Kita meditasi. Kan harusnya jangan segitu di atas gunung. Dingin dong. Iya. Cuman pake sweater. Di depan dupa. Udah. Pake kaos. Udah. Jadi kayak pas dateng duduk tuh emang dingin. Tapi pas mulai meditasi. Gue kayak udah mulai pusu gitu kan. Udah mulai pusu. Udah mulai fokus. Itu kayak. Ada angin. Tapi anginnya gak dingin. Kayak kita tuh kayak diputer-puter gitu. Diputer-puter gitu kan. Kayak ada energi lah gitu kan. Kayak nyelimutin kita gitu. Telinga nih gak denger. Gak denger. Kayak. Kalo uler. Kita kan uler tapi kayak gede banget. Kayak ngelewati. Ngelintasin kita di belakang. Wow. Uler gede. Pokoknya gede lah. Kalo gue. Gue melek apa enggak ya. Melek apa enggak ya. Oke oke. Tapi tetep fokusin lagi. Yaudah. Itu udah berlalu kayak. Kan namanya banyak daun-daun kering. Daun-daun kering. Jadi kedengeran lah. Kalo ada yang jalan tuh kayak. Gisitu. Iya. Ngelintasin kita. Yaudah disitu. Sampai jam tiga gue kuat. Yang lain gak kuat. Tiba-tiba gue cuman tinggal berdua. Oh ya? Tiba-tiba gue tinggal berdua doang disitu. Oke. Gitu sih. Kalo. Ngedenger pengalaman yang lain. Katanya ada yang ngerasa dijilat. Oh. Ada yang ngerasa diikut. Yang gak tau mungkin mereka punya tujuan atau niat masing-masing. Oke. Nah setelah itu gue bisa ngeliat. Cara. Luas. Dan serang. Oke. Setelah itu. Setelah itu. Besok paginya gue dateng lagi ke tempat itu. Ternyata di. Ini gunung seberangnya tuh kayak ada bukit. Ternyata di bukit itu tuh. Ada semacam kerajaan. Nonyet. Oke. Mungkin disitu tempat. Orang pesugihan. Oke. Nah di tempat gue duduk. Di malam meditasi itu. Mungkin sebelah utaranya. Itu ada kampung. Kampung-kampung yang gak keliatan. Kampung gaib. Udah. Setelah itu sih. Setelah itu gue mulai bisa. Memahami. Kalau untuk fisik sih. Gue udah kayak terbiasa. Tapi kalau untuk kayak. Ngeliat-ngeliat ini nih. Yang udah mulai harus menyesuaikan. Oke. Nah terus. Setelah dari sana. Lu ketemu sama si. Apa tadi. Dayang. Nah itu tuh. Balik-baliknya lagi pas udah di rumah. Oke. Gimana tuh? Kan udah kan. Udah. Meditasi. Udah apapun itu kan. Jadi besoknya kita masih ada aktivitas. Beberapa hari lagi. Dan itu ya gue ikutin aja. Tapi gue gak. Ya ini sesuai batin gue aja gitu kan. Pulang pamit. Dan sebelum pamit tuh. Si ketua pada epokan Nenny. Ngomong kan. Kapanpun kesini gak apa-apa. Kita saudara. Gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Udah. Ya udah. Pamit gitu kan. Nah pas pulang. Itu tidur. Pas udah tidur. Bangunnya lagi. Gue ngeliat kayak udah bejejer gitu tuh. Kayak udah kayak pada. Baris gitu. Ternyata itu tuh yang. Ngedampingin gue dari kecil. Dan gue baru ngehari itu. Dan lu baru kembangan satu persatu. Iya. Bangunnya tuh kayak masih setengah sadar gitu. Bangun. Duduk. Terus. Masih. Melek-merem. Melek-merem. Terus tiba-tiba kayak. Mereka baris. Tapi barisnya tuh kayak. Ini kita baris. Tapi barisnya bejejer ke belakang gitu. Bejejer ke belakang. Nanti satu. Ngedeketin. Nyium kening gue. Oke. Aduh merinding gue aja ya. Iya. Dia minggir. Yang pertama. Satu lagi. Maju. Ini feminin juga. Cewek juga. Nyium kening gue lagi. Tiga. Keempat. Begitu juga. Dan kelima. Ini baru maskulin. Baru cowok. Oh oke. Dia nyium apa? Bibir? Oke. Oke. Gue kira ya kan cowok ya gak? Sama. Kening gue juga. Oh kening ya. Baik. Kirain ya kan. Gitu. Oke. Yaudah sih. Udah. Semenjak itu. Gue mulai kayak. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan dirinya gak terlalu mau tau sih. Mereka tuh ngapain aja gitu. Oke. Karena mereka kayak udah deket gitu. Di batin gue kayak udah deket gitu. Cuman gue gak ngeliat mereka. Oh. Ya udah deket. Tapi gue gak ngeliat mereka gitu. Dan gue cuman menyesuaikan. Dan menilai. Oh ini tuh kalau gue lagi ini. Pengaruhnya tuh. Buat ini loh. Gitu kan. Kayak gue kan bisa sedikit banyak. Bisa healing. Oke. Bisa netralisi orang. Oh ternyata. Yang saat gue netralisir orang. Yang energinya bisa gue pake. Itu yang maskul dan ini. Yang cowok. Oh baik. Itu. Itu sih. Wow. Lalu terus yang tadi sosok yang. Apa namanya. Yang perempuan yang bilang. Nanti pulang bawa dayang-dayang itu. Itu ada di salah satu dari berlima itu. Ada. Oh gitu. Tadinya gak berlima sebenernya. Oke. Tadinya ya. Tadinya cuman bertiga. Nah ternyata dia bawa dua. Dari gunung itu. Alah mak jan. Dia bawa dong. Alasannya apa? Dia bawa dua. Nah yang. Yang ini. Yang minta dayang tuh. Yang nyeri dayang tuh. Yang sosok pertama. Dia ada di depan gue. Dan dia nyium gue tuh. Itu yang pertama. Itu tuh. Kalau di diri gue. Dia termasuknya dominan. Oke. Dia termasuknya dominan lah. Ini tuh. Ya. Dia bukan spirit. Dia bukan kodam. Ini masuknya sih soul. Eh kodam sih masuk. Karena kodam kan artinya pendamping ya. Iya. Gitu. Ini bukan spirit atau bukan arwah. Tapi ini soul. Atau jiwa. Jiwa. Jiwa seseorang yang. Dia udah hidup beberapa lama. Sebelumnya. Ternyata dia ini kayak. Sebelumnya ya itu. Diikat. Diikat. Sama. Satu minyak. Oke. Dan waktu itu. Gue gak tau kalau itu tuh. Minyaknya. Isinya dia. Hmm. Waktu masih. Masih lulus sekolah. Dan gue udah nikah. Belum punya anak. Itu tuh gue udah sering dimintain orang. Orang tuh sering minta tolong. Hah? Hmm. Orang tuh sering minta tolong. Tapi gue gak ngeh kalau gue tuh punya gift. Oke. Ini tolong cekin ini dong. Ini ada energinya gak? Ini ada isinya gak? Gitu. Kalau secara visual gue gak ngeliat. Tapi kalau gue pegang. Gue tau kalau ini ada isinya. Ini ada energinya. Gitu. Ini cuma energi tapi gak ada isinya. Ya gue bisa ngebedain. Dan itu minyak itu. Kamu temukan dimana? Orang. Oh orang. Orang nanya. Orang ngasih minyak itu. Nah ini cekin dong. Kok gak ada pengaruh ya? Apa dukunnya bohong ya? Oke. Apa gue ditipu ya? Kenalnya gitu kan? Dikasih dong. Gue pegang. Ini ada isinya. Ada energinya. Tapi gak aktif. Oke. Makanya gak ada pengaruh sama sekali sama dia. Oke. Nah ini gue coba berusaha. Ya ini lillahita Allah. Kalau misalnya berhasil ya syukur. Ternyata berhasil. Gue bisa ngeaktifin sih minyak ini. Oke. Setelah diaktifin. Isinya ngikut gue. Energinya disitain di minyak. Oke. Jadi langsung itu energi itu. Sosok itu langsung aktif di kamu. Iya. Langsung ngikut pada saat itu. Iya. Isinya ngikut. Tapi saat itu gue gak engeh. Kalau dia itu ngikut. Dan dia baru ngejelasin setelah gue bisa ngeliat. Dan gue buka. Cara keseluruhan. Oke. Yang pada saat. Pada saat. Lo bangun tadi itu ya. Iya. Gitu. Gitu sih. Dan semenjak itu baru. Akhirnya. Lo. Oh yaudah deh. Gitu. Iya. Oke. Ya semenjak itu yaudah deh. Tapi gue gak terlalu. Nganjelin mereka. Yang gimana-gimana sih. Dan mereka bergerak sendiri. Tanpa. Gue minta. Kalau memang diperlukan. Oke. Wow. Dan sekarang. Lo merasa. Setelah itu. Lo merasa. Apa. Lebih. Karah lebih baik kah. Atau gimana? Ya. Dibilang karah lebih baik. Iya. Jadi. Hidup gue sekarang ya bisa dibilang. Yaudah gue nerima diri gue. Apa adanya gini. Baik buruk. Yaudah gue terima aja. Ya mungkin udah. Udah. Garisnya juga. Harus. Gue. Ini proses hidup gue saat ini. Gitu loh. Oke. Queen. Ya bagaimana nih kita ketemu temen baru lagi Queen. Gimana? 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 Memang sih. Masa lalu ini orang yang bergerak di spiritual itu. Enggak selama. Enggak mulus-mulus sih masa lalunya. Karena yang menempuh. Yang gue denger sih pasti itu ya. Pasti agak sulit ya. Itu lohmu di masa remaja ya Queennya. Ya pokoknya ya ada dari. Pokoknya dalam kekerasan di keluarga. Di buli. Itu salah satu pasti akan merasakan itu. Karena apa? Karena untuk menuju di jalan spiritual itu. Kita gak bisa lalui dengan semudah itu. Karena memang harus ditatar dengan alam. Jadi kita terbentuk berdasarkan kesakit hatian kita. Berdasarkan rasa kecewa. Itu yang membuat kita jadi lebih peka. Lebih peka sama orang. Lebih peka sama kehidupan kita. Lebih sadar lah. Lebih sadar. No pain no gain lah. Gila. Reba banget gue. Kanyakan loh. Kanyakan gak tuh. Oke oke oke. Terus terus terus. Dan apa. Biasanya kan kalau kayak Queen bilang. Queen juga perasaan ke gue. Every single man itu punya purpose-nya gitu. Kalau dari apa namanya. Dari cantik sendiri purpose-nya apa sih? Purpose dalam? Ya kalau lo dapet gift ini gitu loh. Lo merasa apa sih? Udah nemuin belum purpose-nya lo? Dia bilang udah nemuin. Lo nemuinnya peyek Bob. Peyek gatu ah. Ini kata-kata lo loh. Contoh deh contoh-contohnya. Contoh Queen. Gimana Queen? Dalam spiritual sejauh ini. Kak Shanting tuh udah seperti apa gitu. Udah dari kekerasan yang terbentuk. Dari sakit hati yang terbentuk. Kak Shanting udah mendapati apa dalam hal itu di spiritualnya? Ya udah mendapati ya. Yang terutama. Untuk diri sendiri sih. Yang terutama memang. Mental ya. Kita dibentuk sama alam dari kecil. Ini untuk muatin mental kita sendiri. Dan apapun itu yang kita hadepin. Dan kita tuh udah dipersiapkan. Memang dari kecil kita tuh udah dipersiapkan. Untuk. Untuk. Ya apa yang akan kita hadepin. Gitu sih. Dan itu sekarang sih aku lebih sadar. Dan lebih aware. Dan untuk saat ini sih. Mungkin arah aku tetap. Aku menyadari aku sebagai manusia. Aku menyadari aku sebagai ya makhluk juga. Jadi banyak hal yang dipelajarin juga sih. Apalagi dalam spiritual ini. Dan sekarang tuh lebih ke ya gimana caranya. Kalau misalnya ada orang minta bantuan ya. Apapun hasilnya ya gue coba deh. Apapun hasilnya ya gue coba deh. Gitu sih. Kayak Queen pernah share sama gue. Kalau gak salah lu kan bilang. Ini Queen. Kayak lu. Lu membantu soul yang mau menyebrang gitu Queen. Yang lu bilang itu adalah purpose gue disitu. Intinya gue seperti itu gitu. Iya gak sih. Kalau dilihat sih dari Kak Canting itu lebih ke apa yang dia punya di belakang. Ya itu dikerjakan untuk ya kayak tadi deteksi benda, deteksi apa, deteksi keberadaan. Karena setiap indigo itu kan pasti memiliki tugas masing-masing kan. Nah kalau Kak Canting lebih ke netralisir, netralisir, terus deteksi keberadaan energi sama suatu sosok gitu. Nah kalau aku sini kan lebih ke si sosoknya tersebut, terus menjaga sosok tersebut. Jangan sampai disalahgunakan kayak tadi ya banyak kan yang menyalahgunakan arwah-arwah yang harusnya sudah bisa menyebrang. Tapi ketahan dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab itu sih. Iya. Kalau aku ya sekarang ya paling ya makanya bisa coba belajar tarot. Ya tadinya memang asalnya suka ngeyel kan. Ngeyel sama alam bawah sadar sendiri ternyata yaudah kartu ini buat konfirmasi aja gitu kan. Mengkonfirmasi sebenarnya alam bawah sadar kita sendiri. Dan mungkin aku ada mempelajari beberapa jenis energi gitu kan. Dan sekarang ini lebih ke bisa healing juga. Bisa healing juga. Kalau healing sih sebenarnya mungkin mengikutnya dari ada keturunan ya. Ada keturunan. Dari bokap itu memang healer. Oh oke. Jadi bokap itu ada healernya. Nah kalau untuk yang spiritual, supernatural ini dari mama. Dari belakangnya mama. Gitu. Wow. Eh Quinn. Ya udah. Quinn. Apa lu mikirin apa? Agak. Nah ikan gue gede-gede. Ancir ikan gatu. Oke gimana Quinn? Apa ketemu teman baru apa komentar lo? Welcome in the hell. In the hell gatu kan. Ya karena sebagai seorang kita ya pasti nanti kita akan dihadapan dengan hal-hal yang gak masuk akal, gak bisa pakai logika, gak bisa pakai pikiran. Dan yang pasti teman akan semakin mengerucut. Ada yang terima kita dengan keadaan kita seperti ini. Ada yang enggak. Ada yang minta bantuan. Tapi belakangnya nusuk itu macem-macem. Dan itu sih mas janting harus siap. Ya pasti siap lah. Karena mas janting sudah menerima diri dia sendiri. Dia sudah sadar akan kemampuan dia. Karena memang kalau mata ketiga dipaksa ditutup. Ya efeknya memang gak baik. Karena memang lu udah ditakdirkan. Lu punya mata ketiga ini dipaksa tutup ya gak akan bisa. Sama juga kayak kita ngelawan takdir Tuhan. Dan yang ditutup ini sebenarnya bukan aku. Jadi adik aku juga ditutup. Jadi memang gak bisa sih. Efeknya nanti akan kemana-mana. Entah sakit kan, entah apa. Pokoknya macem-macem. Iya. Kalau adik aku pengaruhnya ke pelajaran. Jadi dia gak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Jadi dia ditutup secara paksa. Dan dari saraf otaknya itu ikut keganggu. Karena penutupan paksa itu. Oh. Iya. Jadi pelupa juga. Jadi pelupa. Pengaruh. Karena kan udah satu perangkat sama kita kan. Jadi Tuhan ngasih dari perangkat nih. Ternyata ada satu chip yang diambil dari kita ya. Otomatis kita akan hang. Oke. Gitu. Terus sekarang adik kamu gimana? Sekarang udah gede. Kalau ngeliat-ngeliat lagi sih belum. Oke. Cuman aku rasa nanti dia jalannya kayak aku. Setelah dia awakening. Oke. Dia udah punya. Udah menyadari spiritual. Udah bangkit secara spiritual. Dan. Nah. Mungkin kan kalau orang-orang udah bangkit secara spiritual. Awakening itu dia sudah punya kesiapan mental. Gitu. Dan. Nanti aku rasa sih dia juga bakal bisa ngeliat. Kalau sekarang sih tanda-tandanya udah ada nih. Tanda-tanda kayak dia nih udah mulai sering mimpi-mimpi. Oke. Oke. Tapi aku ngeliat badan aku sendiri. Gitu kan. Astral projection gitu ya. Astral projection gitu kan. Kayak gue dulu ini mah. Oke. Dari cantik ada gak yang mau ditanya ke Queen mungkin? Apa ya? Aku mau tanya. Ke Queen? Iya. Jadi sekarang gimana-gimana prosesnya? Udah sampai tahap apa? Aku emang gak akan paham proses udah sejauh mana. Udah gimana ya. Jalanin aja apa yang dilihat. Apa yang dirasa ya. Aku akan jalanin. Kalau dibilang proses sampai mana. Gak tau sih. Gak tau. Paling ya. Lebih nambah. Lebih nambah banyak. Anak-anak arwah. Terus setan-setan. Ini proses sampai mana nih? Tadi lu. Ini cantik nanyain prosesnya. Cantik ke Queen. Atau Queen ke cantik gimana sih? Tuh gue gak mudah. Aku nanya jadinya. Aku nanya jadinya. Nanya. Nanya. Jadi nanya gue udah sampai mana. Bukan nanya lu Queen. Nanya dia. Nanya cantik sampai mana. Menurut Queen gitu. Dia nanya gue. Tadi Kak Bobi nyuruh aku nanya ke Queen. Gimana kau ini? Oh iya? Oh iya? Gak salah gue ya? Oke 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 oke. Nih cantik. Dia tuh kebanyakan ilmu. Tapi gak bisa diserok. Jadi gitu tuh. Ajay. Aduh ngeheng. Gue ngeheng. Gue ngeheng. Ya kalau. Makin banyak. Makin banyak anak-anak. Giba. Kak Queen. Kak Queen. Tapi aku juga punya anak amet. Oh iya? Siapa namanya? Mau kenalan. Boleh. Anak-anak lagi pada makan di luar. Jadi aku gak bawa. Ini aku sebenarnya ternyata ini tuh anak kedua. Jadi aku punya anak tiga. Oke. Harusnya. Harusnya. Jadi dia masih mengikutnya? Ya jadi anak ambar ini anak kedua. Di tengah-tengah sebelum anak bungus waku ini. Dan aku gak sadir sebenarnya waktu itu. Agak keguguran. Oke. Keguguran di usia berapa? Usia kandungannya waktu itu masih mingguan dan gumpalan darah. Aku gak ngasih. Berarti masih segini banget dong ya? Iya. Aku gak enggak. Dan kan kata orang-orang spiritual kan. Atau kata yang sudah tercatat di kitab kan. Itu tuh bisa jadi. Atau kalau misalnya anak ambar itu yang sudah berbentuk kan. Katain. Enggak. Ini ya. Ya gimana ya? Gimana ya ngomongnya ya? Ya masih sebongkahan. Tapi ya kita punya ikatan batin. Dan aku bisa konfirmasi itu anak aku. Pas anak aku yang bungsu ini lahir. Usianya tuh udah tiga bulan. Ternyata anak ambar aku ini nyampein sesuatu ke anak aku yang bungsu ini. Umur tiga bulan. Ternyata anak ambar aku ini ada kena pasak di depan rumah mama. Jadi memang rumah mama aku ini sering dikirimin black magic. Nah anak ambar aku ini ceritanya lagi main lah di depan rumah. Nah ternyata dia kena pasak kakinya. Kakinya ini kena pasak gitu. Nah dia ini gak bisa dong nyampein secara langsung. Waktu itu aku belum kebuka keseluruhan. Gitu. Jadi si anak ambar aku ini nyampein pesannya melalui anak aku yang tiga bulan ini. Anak aku ini yang bungsu ini. Waktu itu umurnya masih tiga bulan. Dia ini demam. Terba salah, sakit. Eh pokoknya sakit. Terba salah. Dibawa ke dokter salah. Diurut salah. Terba, terus tapi dia kayak udah bisa mengisyaratkan dan nunjuk-nunjuk lapak kaki kirinya. Gitu. Ngasih tau kalau ini tuh sakit mah gitu. Sakit mah gitu kan. Aku belum ngeliat anak ambar aku ini. Tapi aku dapet pesannya itu tuh ya dari si, apa namanya, si anak bungsu aku ini. Nah satu hari aku tidur ya aku ngasral. Ngasral, duduk, aku ngeliat badan aku sendiri. Terus tiba-tiba dari ruang tamu lari ke kamar anak kecil. Usia dua tahunan. Gitu. Usia kalau hidup anakmu ya? Iya, kalau hidup gitu kan. Karena jauh jaraknya anak aku yang sama yang gede ini kan. Sama yang gede ini kan jaraknya sembilan tahunan. Itu sama yang bungsu. Aku nggak ngakal aku ke keguguran kan. Nah dia nih ngasih tau, apa, dari ruang tamu ini lari anak kecil. Usia sekitar dua tahunan ke arah aku, arah aku duduk. Nah tiba-tiba dia ngedeketin aku pelan-pelan. Dia ngeliatin mata aku. Ya dia memastikan kalau aku ngeliat dia juga gitu loh. Kayak selalu tuh kayak gitu. Dan tiba-tiba dia ngedeket-ngedeket terus ke pangkuan aku. Dan kita tatap-tatapan. Aku ngeliat persis muka, muka-muka, muka ke muka gitu. Kayak bayi sama mama gitu kan. Matanya, aku ngeliat persis tuh matanya semuanya hitam. Matanya semuanya hitam. Dan kita tatap-tatapan. Aku nanya, kamu siapa? Tapi kita, aku ngerasa dia tuh kayak aku ngerasa sama anak aku yang kecil ini, yang bungsu ini. Kayak kita batin gitu loh, kita ngebatin gitu. Sebelum dia ngomong, dia cuma natapin aku beberapa saat. Aku nanya lagi, kamu siapa? Kamu dari mana? Dan aku nggak ngerasa takut sama sekali tuh. Terus, cuma satu kata. Dia ngasih tau. Dia cuma ngomong satu kata sambil natap aku. Mama. Gitu dong. Mama, gitu. Langsung hilang lah Queen. Queen lagi disconnect. Dia bilang Mama. Cuma satu kata itu Mama. Terus, dia nunjukin selapak kakinya yang sebelah kiri ini yang persis ditunjukin anak aku yang tiga bulan ini. Dia nunjukin kalau ini tuh sakit gitu. Dan aku ngeliat kayak, ya itu satu pasak gitu. Kayak paku, paku kuningan gitu kan. Tapi agak-agak karat gitu. Dia nunjukin kalau dia tuh kayak ketusuk ini loh, Mama. Tapi dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Kita kayak ngomong kayak batin gitu loh. Bahasanya bahasa batin saja gitu. Nunjukin gitu kan. Dan disitu ya aku kasihan doang nih anak manggil gue Mama gitu kan. Terus nih anak kayaknya minta tolong gitu kan. Dan itu aku belum memastikan gitu. Dan dia cuma nunjukin selapak kakinya ini. Ya, aku sadar disitu. Belum tentu gue bisa masuk kayak begini lagi gitu kan. Belum tentu gue bisa ketemu dia lagi gitu kan. Terus yaudah disitu langsung aku pegang si pasaknya itu. Terus aku cabut. Oke. Ternyata kecabut. Ternyata kecabut. Pasaknya itu kecabut. Gitu. Pas kecabut itu aku sadar dari tidur aku. Gitu. Dan malemnya anak aku yang bungsu ini udah gak demam. Oh gitu. Aku nyari tahu ini anak siapa tuh kurang lebih satu bulan. Baru aku tahu ini anak siapa. Dan itu dibantuin juga. Oke. Dan sekarang dia tetap sama kamu? Iya tetap sama aku. Cuman ya aku lepasin, aku bebasin. Aku gak ngikut atau ngurung dia ke benda. Tapi maksudnya dia berkira-kira di rumah gitu kan? Enggak. Oh enggak? Kadang di rumah. Kadang di orang tua asuhnya. Kadang dia ke dimensi tempat dia main. Oke. Ada yang temenin soalnya. Udah ada yang demam. Oke. Kirain tadi Queen itu. Apa? Eh masih ke mute. Apa-apa? Iya kirain tadi lu udah itu. Udah manggil si anak kecilnya. Gak taunya diskonek. Sinyalnya suwe. Kaget gue. Iya jadi setelah itu tuh. Sekarang gue panggil bocahnya ngamuk aja. Iya. Enggak kok udah blessing. Udah blessing. Jadi aku dibantuin juga. Jadi pas muncul tuh. Emang merindingnya tuh kayak kita didatengin kuntilanak. Kayak kita tuh ditempelin kuntilanak merindingnya tuh luar biasa kayak. Kayak rambut kayak ke jambak-jambak gitu. Tapi pas udah diskonek itu lebih soft. Dan itu tuh aku butuh proses sekitar satu bulanan untuk tau anaknya siapa. Asal-usulnya gimana. Dan aku tracking. Tracking diri aku sendiri. Gitu. Tracking masa siklus head aku sendiri. Gitu. Nah udah ketemu. Akarnya. Oh iya ini bener anak gue. Gitu kan. Tapi gue manggilnya siapa nih. Gitu kan. Tapi gue manggilnya siapa nih. Oke. Kalau misalnya. Udah deh itu ya. Baru gue kasih nama. Oke. Akhirnya dikasih nama. Iya kayak gue cuman syukuran kecil-kecilan. Gue beli permen sama beli kue. Gue kasih anak tetangga. Udah gue niat ini apa yang gue beli gue kasih. Gue niat gue sedekah kecil-kecilan buat ngasih nama anak gue. Dan itu akhirnya namanya kamu pastiin namanya siapa? Udah. Udah-udah aku pastiin. Oh boleh di-share gak? Boleh. Oh iya siapa? Dwi Kirana Larasati. Oh cewek. Cewek. Oh iya iya. Dwi Kirana Larasati. Nama yang bagus. Wow. Wah nih Queen. Disconnect terus nih. Oke. Berat banget sih gitu. Berat banget. Kak Queen kenapa? Kenapa Queen? Gak apa-apa. Langsung ngebahas anak-anak. Langsung disconnect mulu. Boca-boca depan. Boca-boca di depan kenapa? Protes pengen ikut. Hah? Ngikut apa? Ngikut. Ini zoom. Tadi kan Keisha ngikut. Oke. Terus udah jamnya mereka makan jadi iri. Oh gitu. Yaudah nanti abis ini kita lanjut lagi deh. Eh ya Queen. Kalau dari Queen sendiri. Tadi terakhir ada saran gak ke ini. Buat ke cantik. Tetep ini sih. Tetep ikutin apa kata hati. Tetep percaya diri. Terus tetep. Mendengar yang baik-baik dulu aja. Karena akan banyak banget kuping-kuping nanti terima hal-hal yang gak baik gitu kan. Itu udah pasti. Tinggal kita gimana nyaringnya aja. Karena cobaan baru akan dimulai. Cobaan baru akan dimulai. Iya bener-bener. Karena semalam aku dapet angel number 0 0 0 0. Wah iya bener banget. Terakhir. Pokoknya bukan terakhir. Waktu itu pertama kali cantik DM ke indie.go.travel mengenai number. Kenapa lu tertarik sama number? Iya. Karena mungkin gue ngerasa di guide. Di binding. Sama number-number itu. Oke. Jadi gue berusaha. Sebenarnya setiap orang number-nya itu beda-beda maknanya. Jadi gue berusaha untuk memahamin. Karena gue sering kayak dibayang-bayangin. Tapi gue gak nge itu siapa dan itu apa gitu kan. Tapi keseringan memang gue nemuinya ya angel number. Kayak kuartet gitu berentet. Angka-angka begitu. Nah gue berusaha memahami. Gue cari artinya gue banyakin referensi gue. Tentang angka-angka. Tapi ya artinya gak mesti apa yang gue dapet dari referensi itu. Jadi arti sama makna itu beda gitu. Gimana kita memahami kondisi kita. Apa yang kita hadapin saat itu. Ya tiba-tiba angelnya nongol gitu kan. Oh oke. Gue didukung nih kayaknya gitu kan. Kita lagi ngadepin satu hal. Terus tiba-tiba kuartet satu. Oke. Berarti udah di depan mata nih gitu kan. Oh gitu. Enggak karena gue. Terakhir kan. Karena terakhir cantik tuh. Eh bukan terakhir. Waktu itu DM ke Indie The Traveler. Cantik bilang angka 777 ya. Kalau gak salah waktu itu ya. Iya. 777 dan yang pertanyaan gue waktu itu. Gue pengen nanya sama lu sih. Waktu itu gue sempat lagi ngobrol. Gue nemuin angka kuartet satu. Either kuartet satu. Pokoknya satu-satu. Terus gue lagi abis dari situ. Gue nemuin kuartet satu. Gue pulang ke rumah. Ada mobil plat nomor. Satu-satu gitu-gitu. Oh udah. Bob waktu lu udah deket Bob. Amin. Lu aminin gak tuh? Gue aminin deh. Jadi emang. Satu. Dua. Tiga. Itu sampai sembilan. Dia punya energi sama maknanya masing-masing. Contohnya. Satu. Satu ini kan awal. Dan pertama. Kalau misalnya kita menghadapi sesuatu. Atau kita ada tujuan nih. Atau kita lagi ada. Impian gitu. Terus tiba-tiba lewat nih. Kuartet satu nih. Kalau enggak satu-satu-satu nih kan. Oke. Apa namanya. Kita didukung nih. Ada angel number nih gitu kan. Nah satu ini kan maknanya kan awal. Atau makna lainnya itu kan ya. Kita ada di pintu. Ada di ambang pintu itu sendiri gitu. Gitu. Jadi ya kita tinggal masuk ke pintu itu sendiri. Oke. Kita didukung. Kita disuruh masuk nih. Kita didukung untuk maju nih. Untuk apa yang kita tuju itu. Jadi beda sih. Oke. Oke. Waktu itu gue lagi pengen apa ya. Gue lupa. Iya. Gue lagi merencah. Pokoknya emang pada saat itu kita lagi bersenang. Lu Bob. Gue tau. Di saat itu lu pengen bunuh diri. Dan semesta mendukung lu. Jadi langsung masuklah ke pintu kematian ya. Pas. Emang gak ada ombeng lu pada lu ya. Oke. Oke pokoknya nanti abis ini kita akan bikin room baru. Karena kita akan kedatangan subscriber ini. Yang mereka punya cerita horror. Dan. Siap-siap. Ada namanya Cica. Gak kenal gue. Ya gak kenal lah emang. Emang baru gue juga baru kenal. Jadi nanti dia akan cerita horror ke kita. Dan teman-teman mau boleh tolong bantu menelaah cerita horror dari mereka ya. Dari Cica ya. Oke. Break dulu tapi boleh. Hah? Break dulu ya. Iya break dulu. Kita break dulu ya. Oke. Ya Queen ya. Break dulu 10 jam ya. Asyik. Iya. Oke. Ya nanti kita lanjut lagi oke. Terima kasih cantik dan Queen. Iya sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya. Dan gue harap sih ngobrol-ngobrol kita gak selesai sampai sini. Nanti suatu saat kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi. Dadah. Selamat datang waktu dan kesempatannya. Dadah. Itu dia teman-teman ya. Cerita dari teman-teman kita cantik namanya yang diberikan oleh penjaganya ternyata. Oh patut saya pernah kok cantik namanya. Kan cantik kan alat-alat buat batik. Ternyata begitu. Backgroundnya tuh seperti itu. Dan iya sih. Memang dari orang-orang yang punya kemampuan ya indigo lah. Sulit menghadapi masa mudanya. Banyak dilematisnya. Banyak. Banyak. Ya itu. Cerita-cerita-cerita. Tulitnya tuh. Banyak gitu. Dan gue yakin ketika mereka melewati itu semua. Dan mereka menjadi orang yang lebih. Cara lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi gue ingetin. Kalau teman-teman mau mendukung indigo.travel untuk terus berkembang. Dan membuat video-video yang menghibur kalian terus. Jadi teman-teman aku ajak untuk yuk doi donasi ke indigo.travel melalui Saweria. Di sini ada barcode-nya. Teman-teman bisa scan barcode di sini. Dan itu langsung muncul akun Saweria.indigo.travel. Teman-teman bisa berkualitas di situ. Dan juga teman-teman. Gue ajak juga untuk membeli merchandise.indigo.travel yang asli ya. Ini bisa klik link-nya di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi. Terima kasih kalau udah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga di share. Dan juga nantikan video berikutnya. Dadah! 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 Terima kasih telah menonton